Sementara itu Kapolda Metro Jaya menginstruksikan anak buahnya untuk tuntaskan kasus kerumunan acara Rizik Siap di Petamburan. Status kasus sudah naik ke tingkat penyidikan dan polisi akan segera memanggil seluruh pihak terkait. Jadi gelar perkara untuk menaikkan yang semula diduga ada tindak pidana, sekarang kita meyakini bahwa peristiwa itu ada pidananya. Tadi pertanyaannya apa yang harus dilakukan setelah ini kita menyusun rencana penyidikan. Apa aja yang dikerjakan di rencana penyidikan itu mendasari kepada alat bukti. Alat bukti terdiri dari saksi, keterangan saksi, keterangan ahli, bukti petunjuk, surat, dokumen, dan lain sebagainya. Itu yang akan kita kerjakan. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolda, pihak-pihak yang terkait dan dibutuhkan untuk memenuhi alat bukti itu akan kita lakukan pemeriksaan. Ya, semua siapa saja, ini bahasanya semua siapa saja kita tidak menghususkan satu dua orang. Siapa saja yang terkait dalam pemenuhan alat bukti tersebut akan kita undang, akan kita panggil. Kita panggil dalam kapasitasnya ada dua, ada kapasitas sebagai saksi, ada kapasitas sebagai tersangka. Tetapi untuk tersangka nanti kita lakukan dulu gelar perkara.